Kepala BRI Cabang Tanjung Muhammad Fajar Kurnia Adi mengatakan, untuk dapat mengikuti panen hadiah simpedes semester 2 ini syarat utama bagi nasabah BRI harus memiliki saldo minimal 100 ribu untuk mendapatkan satu kupon. Apabila saldo semakin bertambah, kupon yang diterima nasabah akan terus diakumulasikan dan diundi setiap 6 bulan sekali. Untuk pengundian tidak ada batasan maksimal saldo tabungan. Para pemenang dilakukan secara acak dengan menggunakan sistem komputer. Untuk proses mendapatkan hadiah undi-undi simpedes tersebut, yang pertama itu adalah nasabah harus banyak melakukan pengendapan. Pengendapan uangnya, tabungannya di simpedes BRI, yang pertama. Yang kedua, itu kelipatannya adalah dari 100 ribu rupiah. Jadi, semakin banyak nasabah tersebut mengendap, kemungkinan untuk namanya itu di undian tersebut semakin banyak. Fajar juga menambahkan, semakin bertambahnya nominal simpanan setiap bulannya, semakin banyak hitungan kupon yang diikut sertakan dalam pengundian. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.